Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya Bersyukur kepada Allah SWT Atas limbahan rahmat, taufik dan hidayahnya Sehingga pada kesempatan pagi hari ini Kita masih diberikan kesehatan, keselamatan Dan juga kesempatan untuk dapat bertatap muka Meskipun melalui video pembelajaran kali ini Semoga semuanya dalam kondisi yang sebaik-baiknya Dan semoga Corona akan segera hilang dari bumi kita ini Amin amin ya rohbar alamin Baik anak-anakku kelas 2 yang Patris sayangi Hari ini Patris akan melanjutkan pembahasan materi tentang Menggunakan perangkat tunak pengolah gambar ya Jadi itu ada di bab 2 buku TIK yang kalian punya Nah sebelum kita lanjutkan Tolong dipersiapkan bukunya Agar nanti kalian bisa menyimaknya dengan baik Bagi yang belum silahkan didengarkan Dan disimak agar kalian juga bisa memahami dengan baik nanti Baik Patris mulai Kita buka dari program presentasinya dulu Kita jalankan Ya lanjutan materi Perangkat lunak untuk menggambar Nah pada minggu yang lalu Kita sudah mempelajarinya tentang Sampai dengan ikon ya Ikon pada pain Apa itu ikon? Masih ingat pengertian ikon? Ya betul Ikon adalah Gambar kecil yang memiliki arti Ya jadi Gambar kecil memiliki arti Ataupun gambar yang memiliki arti Seperti dengan ikon Macamnya apa saja Minggu yang lalu sudah Kita belajarin ya Nah untuk kali ini Sedikit akan kita ulang kembali Dan Patris akan menjelaskan Cara menggunakan ikon-ikon tersebut ya Baik Tolong disimak Sungguh-sungguh Nah sekarang menggunakan ikon pada pain Yang pertama adalah ikon brush Ikon brush gunanya adalah untuk Membuat efek kuas Bukan membuah ya Membuat efek kuas Ini maaf salah ketik sedikit Jadi untuk membuat efek kuas Maksudnya adalah Jadi ketika kalian akan menggambar Kalian menggunakan brush itu Dan disana kalian bisa Menggambar dengan Ujung kuas yang seperti apa Misalkan Kalau kuasnya seperti kuas Biasa Ya nanti Garisnya garis biasa Terus ada yang seperti kuas Kaligrafi Ada yang seperti Krayon Ada yang seperti cat air Seperti cat minyak Dan lain-lain ya Itu nanti akan Patris tunjukkan Ini kong brush Berikutnya Toolbox size Nah untuk toolbox size ini Gunanya adalah untuk mengatur ukuran kuas Atau ketebalan garis Ya Jadi ketebalan garis kuas Maksudnya Ya Ataupun ketika kalian Membuat sebuah objek Bukan dari kuas ya Tapi dari bentuk Ya Kalian bisa guna Bisa atur ketebalannya juga Itu dengan menggunakan Toolbox size Ya Nanti akan Patu contohkan Terus yang ketiga Icon shapes Icon shapes ini Gunanya untuk membuat Bermacam-macam bentuk Bentuknya apa saja Nanti akan Patris jelaskan ya Tolong disimak betul Terus berikutnya Nah ini penjelasan Perhatikan betul penjelasan dari Patris nanti ya Ini Patris akan menunjukkan Cara menggunakannya nanti ya Icon pada paint Ya diperhatikan Ini adalah tampilan dari Layar paint Atau jendela paint ya Yang pertama adalah ikon Apa tadi ini Icon brush Atau brushes ya Icon brushes Tadi sudah Patris jelaskan Gunanya adalah untuk membuat Efek kuas Efek kuasnya apa saja Nanti Patris tunjukkan Terus Yang kedua Ada ikon Atau toolbox size Toolbox size ini gunanya untuk Mengatur Ukuran Ketebalan Garis ya Atau ketebalan Kuasnya nanti Pakai yang Ketipis Yang agak tebal Atau tebal Atau tebal sekali Ya itulah Untuk namanya Size Ya Ini namanya toolbox size Yang ketiga Yang ketiga adalah ini Namanya apa Namanya adalah Toolbox Ships Toolbox Ships ini Digunakan untuk Membuat Bentuk Macam-macam Bentuk ada di sini Ya Mulai dari line Atau garis ya Kurve Garis lengkung Oval Lingkaran Text angle Untuk membuat kotak Dan lain-lain Ya Ini adalah Yang namanya Ships Untuk mau tahu Apa namanya Kalian nanti bisa Buka program Pay-nya Kalian tinggal tunjuk Saja ke gambarnya Nanti akan muncul Keterangan Keterangannya Ya Coba aja ya Coba kalian perhatikan Di sini Ya Baik Coba ya Patris harus keluar Dari sini dulu Agar nanti Patris bisa Menjelaskan kalian Tentang Cara Menggunakan Pay-nya Perhatikan Untuk membuka Pay-nya Kalian buka Ini Seperti ini Program Pay-nya Langkahnya adalah Start all program Accessories Kemudian Pay-nya Karena ini Windows-nya Ada Windows 10 Tampilannya Seperti ini Ya Jadi setelah Tekan start Muncul Bermacam-macam Aplikasinya Atau programnya Ya Nah Apa Yang penting Kita tahu Ikonnya Pay-nya Kita klik Ya Ini adalah Tampilan dari Pay-nya Ya Nah Ini Kalian perhatikan Sekarang Patris jelaskan Yang sudah Patris sampaikan Tadi Yang pertama Adalah ikon Brush Icon brush ini Apa saja Macamnya Kita klik Panah ke bawah Ini Ya Ini ada Brush Ini brush Ini brush biasa Maksudnya ya Atau kuas Biasa Terus ini adalah Kaligrafi brush Satu Ini kuas kaligrafi Coba di buku Kalian buka juga Nah Nanti kalian bisa Sambil mencocokkan Yang ada di buku Itu adalah Kuas kaligrafi dua Yang ini Ini kuas kaligrafi satu Terus yang ini Airbrush Ya Terus yang ini Kuas cat minyak Atau oil brush Ini Crayon Ya Kemudian ada Marker 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 Spidol Kemudian Ada natural pencil Pencil biasa Kemudian Watercolor brush Ini Cat air ya Jadi Ketika kalian memilih Salah satu Di antara ini Maka kalian akan Tahu Berbedanya Berarti contohkan Dari kuas ini Ini nanti Hasilnya begini Ya Kalau yang Kaligrafi Hasilnya begini Ya Kalau yang Kaligrafi dua Seperti apa Ini kebalikannya Ya Terus Kaligrafi Sudah ya Kemudian airbrush Oh ya Tadi kan ada Toolbox size Nah ini Juga Menentukan ya Ketika kalian Pilih Brush brush Ini Kalian pilih Misalkan airbrush Tidak dipilih Size Berarti ada posisi Dua Atau Berapa ini 8px Ya Poinnya Caranya Kalian pilih Nah nanti Diklikkan Nah ini hasilnya Ini adalah Brush Dan kalau Yang Besar Misalkan ini Ya ini Besar ya Ini hasilnya Nah kalau ingin Mewarnai Langsung pilih warnanya Nah ini Ya Ini cara Menggunakan Apa Menggunakan Color box Seperti ini Ya Atau memilih warna Jadi pilih Iconnya dulu Size Berikutnya adalah Warnanya Ini ya Nah untuk Airbrush ini Hasilnya memang Warnanya tidak Rapid Ya Atau tidak Tidak full Karena ini memang Untuk membuat efek Cat semprot Gunanya dari Airbrush Seberikutnya ada Kuas Oil Oil ini Cat minyak Ya Nah ini Perhatikan ya Ini kan seperti Kuas beneran ya Kuas cat minyak ini Kemudian Apa ini Crayon Nah kalau Crayon Hasilnya Segini Kalau crayon Kan hasilnya Memang tidak Rata ya Awalnya Kemudian ada Kuas Apa nih Marker Marker itu Spidol Nah kalau Spidol Hasilnya Segini Ya Ada lagi Apa ini Natural Pencil Kalau natural Pencil Ya Terakhir Terakhir apa ini Terakhir adalah Watercolor Watercolor itu Cat air Cat air Hasilnya Seperti ini Ya Jadi Begini Kalau kalian Apa Nanti untuk Mempraktikannya Caranya adalah Seperti ini Kalian Gunakan Misalkan akan Menggunakan Ikon beras Diklik dulu Pilihannya apa Terus Size Dipilih Jadi untuk Size ini Gunanya adalah Untuk memilih Ketebalan Garis Ataupun Kuasnya Ya Begitu Terus Berikutnya Untuk Shape Shape Ini Contohnya Begini Ini Toolbox Shape 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 Ini Untuk Memilih Bentuk Misalkan Begini Sebetulnya Sebenarnya Kelas Satu Dulu Sudah Pernah Membuat Bentuk Seperti Ini Mungkin Ini Sedikit Tambahan Ya Ini Bintang Size Kita Ukur Pake Yang Tebal Bisa Ya Seperti Itu Caranya Begitu Dan Bentuk Bentuk Yang Lainnya Juga Sama Ini Kalau Mau Di Warna Hijau Begini Ya Size Nya Mau Kecil Kecil Gitu Ya Baik Jadi Sepertilah Caranya Menggunakan Ikon 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 Yang Ada Pada Pain Mungkin Ada Pertanyaan Sampai Disini Ya Tanyanya Di Dalam Hati Saja Ya Karena Kita Tidak Bisa Saling Bertanya Jawab Silahkan Kalian Perhatikan Saja Ketika Kita Bertemu Nanti Kita Praktek Secara Langsung Boleh Saat Kalian Bertanya Ya Begitu Ya Nanti Kalau Ada Yang Perlu Ditanyakan Terus Sementara Waktu Boleh Tanya Melalui WA Boleh Tanya Melalui Telegram Juga Boleh Pak Ini Begini Caranya Bagaimana Ya Kok Ini Begini Silahkan Tanyakan Saja Atau Mungkin Kalau Tidak Ingin Bertanya Ke Pak Tris Tanya Ke Ayah Bunda Boleh Atau Ke Kakak Yang Mungkin Sudah Winter Menggunakan Pen Seperti Itu Caranya Kembali Ke Powerpoint Dilihat Ini Tadi Sampai Disini Ya Nah Setelah Sampai Disini Halaman Berikutnya Adalah Selesai Ya Jadi Ini Sudah Sampai Disini Selesai Ya Nah Kemudian Tugas Tugas Tugasnya Apa Tugasnya Adalah Yang Pertama Kerjakan Soal Lujuk Mampuan Halaman 31 Dan 33 Dimana Di Kertas Voli Bergaris Dan Jawabannya Saja Kemudian Kumpulkan Tugas Bersama Tugas Yang Lain Dengan Apa Yang Dibli Keras Seperti Biasa Tidak Mengirim Foto Tidak Usah Dipoto Tidak Usah Laporan Pak Saya Sudah Ngirim Tidak Usah Pak Saya Sudah Menyetor Tidak Usah Cukup Dikumpulkan Bersama Dengan Tugas Yang Lain Gitu Ya Jadi Agar Nantinya Kalian Bisa Bisa Apa Namanya Mengerjakan Dengan Sengguh-sengguh Di rumah Begitu Ya Baik Jadi Ini Tadi Langkahnya Panjang Sekali Tapi Ini Ya Kita ulang Sedikit Ya Jadi Mengenal Icon Pada Pen Ini Kita Sudah Lakukan Ya Menggunakan Icon Icon Air Brush Ya Tadi Seperti yang Sudah Pada Sepraktikan Membuat Efek Kuas Ya Efek Kuas Banyak Tadi Kemudian Toolbox Size Untuk Mengatur Ukuran Kuas Atau Tutulan Garis Yang Ketiga Untuk Icon Shape Untuk Membuat Bermacam Jaktuk Ya Seperti Ini Ini Tampilannya Sudah Tadi Sudah Kita Lakukan Semuanya Ya Sampai Pada Tugas Tadi Ya Selesai Tugasnya Sudah Dipatih Jelaskan Nah Ini Jadi Terima kasih Atas Perhatian Kalian Semuanya Jangan Lupa Di Subscribe Bagi Yang Belum Ya Seperti Itu Baik Ya Untuk Sementara Sampai Disini Kurang Lebihnya Memaaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Rajin Belajar Sampai